Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, saya Aritah Hamawardi kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penyajian data menggunakan diagram pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang penyajian data menggunakan tabel tujuan pembelajaran, dapat menyebutkan jenis-jenis diagram yang kedua, dapat menyajikan data menggunakan diagram saya tampilkan terlebih dahulu ya, di sebelah sini jenis-jenis diagram, diantaranya ada diagram batang dan daun diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, histogram, dan poligon frekuensi tentunya ketika Anda menyajikan menggunakan grafik atau diagram maka di situ harus ada satu judul diagram kemudian yang kedua, judul di sumbu ek, jika diagram itu nanti ada sumbu ek dan sumbu y nya kemudian judul sumbu y, badan diagram, ya badan diagram itu, ya isinya itu kemudian sumber diagram, jika diagram itu diambil dari sumber lain diagram yang pertama, diagram batang dan daun diagram batang dan daun itu sebenarnya bisa saya tunjukkan di sebelah sini yang ini, ini diagram batang dan daun ini batangnya, nilai puluhan kemudian ini adalah nilai satuan di sebelah kiri ini adalah yang belum diurutkan kemudian yang ini adalah yang sudah diurutkan nah, diagram batang dan daun ini digunakan untuk mengurutkan data secara manual nah, contoh misalkan di sini ada data belum berurutan kemudian yang bawah ini sudah diurutkan melalui diagram batang dan daun nah, caranya adalah Anda tuliskan puluhannya dulu misalkan ini 50, 60, 70, 80 nah, kita mulai dari 60 ini data pertama ini kan 66 nah, tulis di angka sini 2 kemudian 78 78 nah, artinya yang sebelah kiri ini belum diurutkan nah, kalau yang sebelah kanan itu diurutkan dari angka yang terkecil sampai terendah kemudian dituliskan di sebelah sini nah, fungsinya adalah untuk mengurutkan data secara manual kemudian yang kedua adalah diagram garis diagram garis itu ya, bentuknya menggunakan garis ya contoh misalkan ada berat bayi umurnya 1 bulan sampai 8 bulan beratnya disitu 2,9 3,2 dan seterusnya nah, bisa ditunjukkan menggunakan diagram atau grafik garis nah, berupa garis seperti ini ya itu adalah diagram garis kemudian yang berikutnya adalah diagram batang diagram batang ini misalkan ada tabel tinggi badan siswa di kelas 12 misalkan ini nah, ini menggunakan tabel distribusi frekuensi data bergolong atau data kelompok nah, frekuensinya 6, 10 nah, digambarkan dalam diagram batang ini 138 sampai 147,56 frekuensinya ada 6 nah, untuk menggambarkan ini sekarang mudah Anda bisa menggunakan program SPSS bisa bisa juga menggunakan Excel ya kemudian berikutnya adalah diagram lingkaran ya, diagram lingkaran ini Anda menggunakan tabelnya adalah tabel frekuensi relatif ya misalkan untuk tinggi badan 138 sampai 147,5 itu ada 12% nah ditunjukkan dengan warna biru kemudian 20% itu adalah tinggi badan dengan 147,6 sampai 157,1 itu 20% ini ditunjukkan dengan warna orange 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 twine nah dan seterusnya kemudian diagram lambang diagram lambang atau piktogram piktogram ini dia menggunakan gambar contoh disini satu mobil ini mewakili seribu mobil jadi ini adalah tabel jumlah kepemilikan mobil di kabupaten X tahun 2019 2011 itu ada 5.000 mobil 2012 ada 6.500 mobil nah satu mobil ini itu mewakili seribu kalau mobil yang kecil yang kecil seperti ini itu mewakili 500 mobil piktogram ini ada dia memiliki unsur unsur ketertarikan jadi ketika membuat piktogram nah itu nanti unsur ketertarikannya adalah maksudnya gini pembaca itu akan lebih tertarik ketika melihat atau penyajian data menggunakan gambar biasanya piktogram ini digunakan untuk menyajikan data misalkan ada di koran ya di media cita ataupun online kemudian berikutnya adalah histogram dan poligon frekuensi histogram itu bentuknya seperti itu kotak seperti diagram batang bedanya apa coba anda perhatikan saya kembali dulu ke diagram batang diagram batang ini disini ada apa ada ruangan kosong kalau histogram itu dia tidak memiliki ruang kosong jika ada datanya contohnya misalkan gini nah ini dia bersambung datanya itu nempel nempel kemudian untuk yang poligon frekuensi itu ditunjukkan dengan garis yang warna hitam tebal ini nah inilah yang dinamakan poligon frekuensi nah jika poligon frekuensi itu dibuat atau poligon frekuensi dari distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah tadi itu kan garisnya patah-patah dapat didekati oleh sebuah kurva mulus nah bentuknya ini namanya bentuknya seperti ini inilah yang dinamakan kurva frekuensi sedikit saya menyinggung berkaitan dengan inilah kurva dengan data berdistribusi normal jadi kalau ada data dia berdistribusi normal memiliki kurva frekuensinya seperti ini nah lonceng terbalik jadi maksudnya apa jadi ini data yang berada ada di tengah kemarin nanti kita akan mempelajari tentang tendensi sentral data yang ada di tengah ini ada min median modus data modus itu kan frekuensi yang sering muncul datanya itu ada di tengah kemudian semakin ke atas ini IQ semakin ke atas itu semakin sedikit frekuensinya begitu juga semakin kebawah itu frekuensinya semakin sedikit model ini sangat bagus untuk menjelaskan populasi contoh misalkan IQ disini kalau misalkan IQ misalkan dalam populasi itu IQ rata-rata IQ yang ada di tengah itu datanya akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki IQ tinggi IQ tinggi itu nanti di populasinya itu datanya jumlah datanya itu ada sedikit begitu juga data yang IQ rendah ya jadi IQ rendah itu juga nanti jumlah datanya sedikit saya kasih contoh lain misalkan nilai statistika di kelas ini misalkan jadi nilai statistika itu kalau misalkan nilai statistika itu berdistribusi normal jadi yang apa yang statistika atau yang nilainya tinggi itu jumlahnya sedikit begitu sejaga yang apa nilainya rendah itu jumlahnya sedikit yang lain adalah di tengah di rata ratanya jadi itu kurva frekuensi ini atau nanti kalau misalkan ini dianggap sebagai distribusi frekuensi normal gitu ya distribusi normal ini adalah model untuk populasi kemudian berkaitan dengan kurva frekuensi tadi ada parameter atau ada ukuran data ada ini kalau misalkan seperti ini ini runcing neptokurtik kemudian mesokurtik normal kemudian platikurtik pandai nah itu berkaitan dengan keruncingan selain itu juga bisa diukur kemiringannya nah ini kemiringannya ke kanan atau positif ini simetris kemudian ini adalah miring ke kiri ya miring ke kanan ini dia apa namanya kurtosisnya positif jadi untuk memudahkan mengingat itu adalah anda lihat aja dia menurun ke sumbu ek positif berarti dia adalah positif ya kalau dia menurun ke ek negatif dia adalah negatif nanti berkaitan dengan koefisiennya nilainya kemiringan dan keruncingan itu nanti kita akan pelajari di video berikutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat jika anda merasakan manfaatnya silahkan subscribe dan like video ini saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh